Ya pemirsa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pelimpahan tahap 2 kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dengan tersangka musisi Ahmad Dhani ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pelimpahan tahap 2 ini polisi melimpahkan Dhani selaku tersangka beserta barang bukti. Ahmad Dhani diperiksa kejaksaan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hampir 3,5 jam. Dhani diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian setelah kasusnya dilimpahkan penyidik Polres Jakarta Selatan. Usai pemeriksaan Ahmad Dhani tidak ditahan oleh pihak Kejaksaan. Sebelumnya Dhani melaporkan, maksud kami dilaporkan ke polisi atas tuduhan melanggar pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Dhani juga dianggap menuliskan pernyataan bersifat sarkastis melalui akun Twitternya dalam rentang waktu Februari hingga Maret 2017. Saya malah, saya malah, menurut saya sih apapun yang terjadi buat saya itu sebuah keuntungan. Kan saya kan orang Jawa, untung terus. Kalau seandainya ditahan gimana mas? Ya saya untung nanti kalau saya ditahan, saya diuntungkan. Kenapa diuntungkan suku? Ya nanti juga tersiakan, nanti kan itu kan nanti endingnya kan nanti ketahuan.